Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, pilih ngerti gak suara bapak? Dengar pak Baik ya, kita mulai saja perkulian kita dengan sama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita di perkulian kita pada hari ini yang ke-9 ke-9 kita akan diskusi bersama tentang salah satu basis data ya, membuat basis data dengan menggunakan PHP MyAdmin jadi kita akan coba praktek menggunakan PHP MyAdmin gitu ya kemudian basis datanya ditaruh di mana kemudian penggunaannya untuk apa ya kalau kemarin kita sudah belajar basis data dengan menggunakan Microsoft Access ya kita buat kemarin database mahasiswa gitu ya nama, name, kemudian asalnya kemudian ditaruh di mana databasenya di salah satu tempat nama tabelnya ya database misalnya daftar mahasiswa nah sekarang kita juga akan coba buka atau kita buat basis data dengan menggunakan PHP MyAdmin ya PHP MyAdmin ini familiar di dalam basis data yang berbasis website ya kalau dulu kita basis data menggunakan dockstop ya jadi kita punya aplikasi kemudian kita install ditaruh di di komputer kemudian kita ada di layar dockstop jadi namanya orang biasanya nyebutnya aplikasi yang basisnya dockstop gitu ya tapi kemudian berkembang menjadi aplikasi yang berbasis website dan MSQL PHP MyAdmin ini yang familiar ya jadi kita semua aplikasi yang kita buat ya ada ada Senayan Library Management System ada English Light ada Arsip ya sistem kearsipan dinamis ada program akademik ada program keuangan apa semuanya dibuat dengan menggunakan PHP MyAdmin baik kita coba sekitar 5 menit lah ya kita akan cari info tentang PHP MyAdmin ini ini kalau kita buka di Google sudah banyak ya coba kita buka saja sekilas kemudian kita akan lihat masuk ke dalam aplikasi PHP MyAdmin nya biasanya di install melalui SAMPP ini sudah kalau sudah belajar aplikasi otomasi Arsip atau otomasi perpustakaan pasti sudah menginstal PHP MyAdmin dengan SAMPP ya atau EXAM orang bilangnya itu EXAM atau SAMPP nah itu di dalamnya ada PHP MyAdmin nya di localhost nya ya baik kita ini saja ya kita lihat dari dari apa dari internet saja coba ya kita cari sekilas ya tentang database 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 menggunakan PHP MyAdmin ya My PHP MyAdmin Enter PHP MyAdmin ini ya cara membuat nah ini boleh kita juga menggunakan ini ya cara membuat PHP MyAdmin kita akan lihat pengertiannya dulu saja ya ini kalau di buku-buku mungkin banyak lah ya yang berbicara tentang PHP MyAdmin dan ini juga Bapak cari kita melihat melihat secara umum saja di internet ya tanpa kita sumbernya tidak tahu dari mana silahkan gitu tapi jelas kita akan bagaimana cara membuat database MySQL ya PHP MyAdmin di localhost PHP MyAdmin MyAdmin ya dengan menggunakan SAMPP jadi otomatis kita harus punya SAMPP yang ini ya jadi nanti SAMPP nya ini bisa juga kita download dari internet ya banyak ya jadi kalau kita buka saja tinggal PHP exam aja ya SAMPP SAMPP free aja gitu ya biasanya sudah kita dibawa ke nah ini kan dibawa ke download SAMPP ya tapi ini versi berapa gitu ya yang yang sesuai ini kan kalau kita mau download tinggal klik saja ini ya nanti kita installkan atau di kalau Bapak sudah ada yang terinstall nanti kita gunakan saja ya karena menginstallnya agak lama jadi nanti tinggal cari saja nih PHP apa exam ini ada yang untuk Windows ya ada 7 ada 8 mungkin ada sampai berapa nih Windows nya ya nanti ada yang menggunakan Linux ya ini Linux kita sudah kenal ya kalau kita mau mau untuk server sebenarnya kita pakai Linux ya Linux itu kita tidak akan kena apa tidak akan kena virus ya karena virus biasanya mengguna di Windows ini yang sering kena virus ya orang-orang membuat virus larinya ke Windows gitu ada Microsoft Word nya Microsoft Excel nya semuanya bisa tapi kalau Linux dia tidak jarang yang kena ya tapi cuman kelemahannya memang familiar yang Windows ya tampilannya sudah Excel nya Word nya itu sudah bagus di Linux juga ada tapi berbeda ya agak sederhana tapi itu tidak terhindar terhindar dari sedikit kena virus ya jadi biasanya untuk server ya server-server menggunakan Linux dan biasanya Linux ini ketika sudah hidup ya servernya sudah hidup tanpa menggunakan monitor lagi jadi tinggal hanya untuk data ini saja data server saja nah ini nanti tinggal download saja ya kalau misalnya Anda pilih nanti ini download nah kemudian yang kita perlu perhatikan laptop kita biasanya atau komputer kita ada yang bitnya 64 ada yang 32 jaman-jaman dulu ada yang 32 mungkin yang 64 ini ini nah ini sudah PHP 7 ini 8 ini kalau tinggal download saja seperti ini ini sudah terdownload jadi kalau kita sudah punya aplikasi misalnya Rship atau Senayan atau Inlist Live nanti tinggal cari saja yang support nah ini kita sambil mendownload balik lagi kita ke apa ke ke materi yang kita sekilas tadi ya hanya hanya untuk apa pengenalan tentang PHP admin ini oke ini pertama kita akan lihat apa database ya database sudah tahu ya database itu apa database ini pangkalan data ya base itu base scam pangkalan data ini sesuatu yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam website ya namanya database ya jadi PHP my admin kita menggunakan PHP my admin juga dalam rangka membuat atau apa membuat database untuk website gitu kan nah jadi PHP my admin ini extensionnya SQL ya SQL SQL itu query ya sistem query query itu pertanyaan atau permintaan ya jadi biasanya ya aplikasi bergerak berjalan ketika kita diperintah atau di di apa dipinta ya meminta atau diperintah gitu kan baik kita mungkin sekilas ya baru nanti kita akan masuk ke dalam apa aplikasi aplikasi ini ya apa aplikasi PHP my admin nya tapi ini sekilas tadi ya ini kita mungkin mengulas apa ya apa yang dimaksud dengan database ini sudah kita kita pahami ya ini bahwa untuk menyimpan data-data di dalam website website internet bisa juga dalam internet bisa juga dalam database yang lokal lokal host kemudian ini terdapat beberapa jenis database jadi ada ini SQL nah ini yang akan kita coba lihat nanti ya SQL 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 ini ya PHP my admin itu ya semuanya ada SQL SQL ini ya Oracle SQL dan sebagainya nah itu apa ya system query ya tadi tadi dijadikan datanya kita extensionnya titik SQL di ujungnya kalau kita word kan doc ya kalau kita powerpoint PPT ya kalau kita Excel XLS ya nah itu seperti itu JPEG PNG nah itu ada extensionnya masing-masing ini kalau untuk yang database ini SQL oke baik ya ini kemudian oke karena database database adalah jantungnya dari website maka ya tentu sangat penting kita harus paham ini ya kalau kita ingin mengubah dari layanan perpustakaan kita atau arsip kita yang sudah menggunakan harus menggunakan aplikasi website maka pelajaran database ini sangat penting karena dia sebagai jantung jadi semua peredaran muaranya di database itu ya jadi kalau kita mau input katalog input buku input jurnal masuk kesana input anggota juga akan masuk disana kemudian ini ya localhost nah di dalam database ini website ini membuat database kita di dalam localhost oke ya ini localhost localhost berarti lokal ya kalau kita localhost itu kalau kita yang sudah interlokal internet ya website biasanya double double ww itu ya triple w itu atau ya ww itu yang tiga itu ya misalnya apa ya ww misalnya radan patah acid acid nah itu kalau kita tidak menggunakan internet tapi menggunakan lokal maka dia ww nya dirubah menjadi localhost nanti kita akan coba praktekan ya kemudian ini bagaimana cara membuatnya ya nanti kita akan coba ya localhost atau php myadmin ya oke pada panduan ini berarti kita harus install exam sampai p ya oke untuk untuk yang lainnya yang ke bawah ini nanti kita kita sambung lagi saja ya kita akan langsung ke ininya saja dulu ya lihat ke praktek php myadmin nya ini sudah terinstall ini ya kalau kita mau install ini kalau kita mau install ini kan bapak sudah download ya nah ini sampai p tapi versi 7 koma berapa ini ya tinggal di klik saja seperti ini ya kemudian oke ya kalau kira-kira lama nih sepertinya di bapak juga sudah ada yang terinstall ya hanya ingin melihat php myadmin nya saja ini biasanya kalau di nah seperti ini muncul seperti ini ya nanti kita batalkan dapak ini nah masih ya masih mungkin memerlukan waktu ya sampai antara 7 sampai 10 menit ya kalau mau kita install ya ini masih nanti kita coba lihat kalau kira-kira nah ini muncul seperti ini berarti akan menginstall ya nih kalau kita tinggal yes-kan saja nah ini tinggal next next-next saja sampai selanjutnya maka nanti akan terinstall ya nah itu tapi ini karena coba bapak lihat di C nya ada gak di C ini kalau sudah terinstall itu biasanya muncul seperti ini ini bapak bahkan ada dua nih yang sudah terinstall ini sampai P ya oke ya jadi yang ini kita cancel saja ya cancel saja karena nanti sama saja kalau misalnya mau di install lagi kayak gini nih ini kan bapak kan ada dua nih bapak rename satunya sampai P titik 1 titik 2 jadi kita install lagi di bawahnya gitu bisa ya atau bisa ditaruh di D ya kalau misalnya itu nanti ada kalau kita mau lanjutkan itu ada taruh di D oke itu saja ya jadi yang ini ini untuk menyingkat waktu ini bapak cancel saja bisa ya karena jadi tinggal tadi ya download sudah dapat kayak bapak tadi sudah download kayak gini ini sudah muncul tinggal di install saja ya tinggal di install saja nah hasilnya seperti ini ya hasilnya seperti ini biasanya di di menu C ini di bawah paling bawah muncul X ya karena dia urutnya X ya biasanya muncul di bawah ini ada dua nih satu yang ini aja bapak coba buka ya nah ini di dalam sampepe itu nanti ada dua ya ini ada htdoc ini kalau kita mau buat database semua program aplikasi misalnya aplikasi akademik aplikasi perpustakaan aplikasi uangan nanti tinggal ditaruh di sini jadi sampepe ini dia hanya sebagai alat jadi bukan aplikasinya ya sebagai alat untuk servernya ya untuk mengumpulkan semua program apapun bisa makanya di win kita itu ada di win kita itu ada ini ya apa ada ada learning ya kemudian ada apa lagi ada si layak ya kemudian ada yang lain-lain itu satu ini ya satu server ya di pusti pd satu server di pusti pd ya oke nah kemudian bapak lanjutkan tadi ya yang tadi ya dikit lagi ini kalau jadi satu ada yang di htdoc ini htdoc ini kalau bapak buka ini bapak sudah pernah masukkan program apa misalnya disini ini ada program kearsipan ini bapak masukkan disini kearsipan ya bisa kita masukkan misalnya program perpustakaan ya bisa masukkan program apa saja ya misalnya kita bisa masukkan disini ya nah bagaimana cara ini ya pak oke ini ini rumahnya ya ditaruh di htdoc kemudian basis datanya ya tadi yang yang php myadminnya itu nanti masuknya disini di SQL di data nah makanya disini nah ini db ini sikd inilah data yang dibuat nah ini data-data misalnya ini ada berkas ada misalnya apalagi nih banyak dibawahnya yang dibuat ya misalnya ada ini karena diarsip ya ada media ya media apa misalnya penyusutan ada laporan reportnya ya laporannya kemudian juga ada yang ada yang ada yang apa ada yang lainnya juga yang ini yang yang bisa nanti kita apa kita buat ini ya kita buat misalnya ini untuk media media apa saja di dalamnya kita akan buat di di apa di php myadmin myadmin ya oke nah sekarang kalau kita sudah seperti ini kita tinggal mengaktifkan ya mengaktifkan kalau sudah terinstall tinggal mengaktifkan ini namanya disini ada kontrol ya kontrol ya sampipi klik ini kemudian kita ini ya sudah aktif ya nah seperti ini kalau kita sudah muncul seperti ini ini berarti sudah aktif ya oke nah ini apa c nya aktif msql nya aktif berarti itu sudah sudah aktif bagaimana cara membukanya cara membukanya ya kita masuk di browser nah ini ya oke nanti kita baru diskusi ya ini bapak secara sekilas apa secara cepat aja menyampaikan ininya apa menyampaikan apa materi yang yang singkat ini ya nah tinggal masuk disini kalau dia berhasil karena tadi sudah terkonek yang ini ya yang ini kan sudah connect nah ini sudah connect maka untuk melihatnya tinggal lokal 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 host nah gini ya lokal host enter kalau dia aktif maka dia akan muncul ini ya nah sampai seperti ini ya kemudian kita tinggal apa mungkin kalau kita ini bahasa ya ini bahasa inggris ya mungkin bahasa inggris ya nah ini kan sudah ini ya kemudian kita klik php myadmin nya nah ini ya ini php myadmin nya nah seperti ini ya model tampilan tapi ini yang yang versi berapa nih ya ada juga yang versi baru ya beda-beda ini ini versi 1,6 malah ini ya 1,6 6,1 ya itu sudah tadi yang kita download malah 7 ini ya nah bagaimana cara membuat databasenya ini ya ini create database ya tinggal gini aja tinggal ini kan ada archive misalnya kita mau buat database perpustakaan tinggal klik saja ya perpustakaan disini perpustakaan perpustakaan ya perpustakaan ya terus kemudian create ya oke nah maka disini akan muncul perpustakaan ya nah tinggal nanti data ini kalau kita punya aplikasi punya data database misalnya yang sudah dibuat yang masih kosong misalnya ini Bapak apa contohkan misalnya yang apa ya kita akan buat misalnya dari apa disini ada gak tentang in list slide ya kalau misalnya yang in list slide mungkin bisa ini di import ya bisa juga import dari sini misalnya cari datanya mana ya kalau disini misalnya kita admit ini ya chose file ini kalau ada data yang SQL bisa kita import ke sini ya mungkin di musik sini ada nah ini ya tetapi yang ini in list slide ya ya andai kan yang ini ini kan extensionnya SQL ini ya nah lihat ini extensionnya SQL ya ini kalau Bapak lihat detail mana detail oh sini ini sudah detail ada extensionnya itu sudah ada ini tadi SQL ya nah andai kan ini Bapak export ke sana ya bisa gak ini kalau tapi ini versinya lain ya tapi kita coba aja ya kalau tidak ada nanti kita akan lihat langsung dari awal ininya ya apa yang apa ini kemudian go yang ini ya go ini bisa gak ya ini karena versinya lain ya dia harus 7 ya versinya harus 7 atau kita akan cek lagi ya cek lagi dengan menginstall salah satu apa salah satu ini ya salah satu aplikasi lah katakan disini ya Bapak buat Rship saja ya biar ada gak nih Bapak aplikasi Rship kalau ada coba ya Rship bentar ya nah ini ya andai kan Bapak mau buat oh Rship SIKT ada gak oh di seminar ya seminar coba andai kan ini seminar padang ini ada aplikasi katakanlah ini aplikasi Rship ini ya ini Bapak ekstrak kemudian kita buat database-nya disana ya ini ini SIKD oke ini bisa gak direname ya direname misalnya ini perpustakaan ya oh Rship aja ya Rship ya Rship ya kalau kalau bisa oke nah ini ya yang Rship ini Bapak akan ekstrak masuk ke ini ya ke ini ya htdoc tadi ini bisa gak ini ke sumpp yang ini kemudian ke htdoc ini baru kemudian kita buat database-nya ya oke nah itu sudah sudah Bapak install ya sudah Bapak ekstrak masuk ke mungkin ini membingungkan ya tapi ini memang prosesnya seperti itu ya nanti mungkin ini kalau pas kita offline nanti pelan-pelan Bapak sampaikan tapi ini hanya sekilas saja nah ini Bapak tadi sudah masukkan Rship ke sini ke nah ini Rship ya kemudian kita akan coba buka buka dengan kita masukkan aplikasinya di sini ya localhost localhost karena tadi sudah terinstall kan Rship ya Rship nah baru kita enter nah muncul seperti ini sudah jadi kita tinggal membuat nanti Rship apa misalnya Rship Rship ya ini ya Rship Kelurahan Kemuning misalnya kan Lembang misalnya kan untuk Rshipannya bisa ini karena ada Rship nanti kalau perpustakaan bisa juga perpustakaan jadi semua program bisa kemudian install baru ini install baru ya kemudian tinggal apa tinggal mulai konfigurasi nah ini sudah menjadi sistem kearsipan dinamis misalnya Rship Kelurahan Kemuning Palembang udah tinggal masuk ke sini ya tinggal masuk admin ini 123 passwordnya ya ini mungkin bisa dilihat di internet bisa itu kalau mau diambil ya ini apa aplikasi karsipan dinamis itu di channel bapak juga ada itu yang ini ya N39 sudah bisa gak ini masuk oke ini passwordnya ya oke passwordnya admin 123 kemudian gp d e kn ini kalau susah diputer aja ini misalnya ntar kita ini aja ya apa admin kemudian 123 nah ini u u d e ini kalau kode verifikasinya salah kita tidak masuk ya nah ini bisa ya jadi nanti kalau mau buat ini kan untuk contoh saja misalnya ya bahwa mengaktifkannya apa yang sudah basis website itu dengan menggunakan php admin atau sang pp ya jadi ini kalau bisa registrasi ini sudah jadi naskah ya ini mau surat-surat undang ini kan aplikasi yang ada di internet yang kita download bisa digunakan tetapi kemudian aplikasinya ditaruh di apa disini tadi mana yang sudah ter ter installnya yang ini ya yang datanya ini ya nah ini datanya ini berkas-berkas yang php adminnya ya masuknya yang ini masuk di SQL tadi kemudian yang satu di di htdoc-nya yang ini ya nah ini ya jadi ini yang rship-nya kemudian datanya masuknya di disini SQL yang kita import tadi ya ini di data kemudian ini kan ada ada dua ya tadi SIKD ada satu yang SIKD satunya yang rship nah itu mungkin sekilas ini ya walaupun membingungkan tapi itu rangkaiannya jadi bagaimana kita membuat data di database ya database di php admin kita masuknya dari ini ya dari localhost php admin kemudian kita kalau mau buat database tinggal klik saja ini apa create database-nya ya create database-nya atau kita misalnya sudah ada tinggal kita convert saja atau kita import saja ya nah ini kalau kita mau balik sampai ke awal ya nah ini kalau kita mau buat database dari awal nah ini ya ini tinggal create database disini aja mau buat database apapun tadi yang yang saya ketik database berpustakaan ini kan hasilnya kan nanti semua data yang ada di archive tadi nah kalau archive tadi ini namanya ya ini namanya karena dia secara ini SIKD tadi ya larinya ke sini kalau kita ada program perpustakaan kemudian kita kita apa di login di loginnya kita arahkan ke perpustakaan ini maka dia akan masuknya ke perpustakaan sini oke itu ya itu dengan menggunakan php myadmin oke baik ada dua orang lah silahkan yang bertanya ya terkait dengan database kita membuat database dengan menggunakan php myadmin dan ya harus bisa ya sebenarnya itu kalau kita ada ada cari di internet misalnya cari program aplikasi misalnya aplikasi minimarket aplikasi minimarket cari nanti biasanya dikasih dua satu ada rumahnya satu ada datanya nah datanya masuk di mesql di php myadmin kemudian yang rumahnya masuk di htdoc jadi nanti semua yang ada di internet yang program-program yang software yang gratis itu yang orang kasih free itu bisa kita kita gunakan situ kayak tadi kan bapak arsip ya nanti kalau ada perpustakaan perpustakaan bisa oke silahkan dua orang ya nanya ya oke ada ada pak silahkan tanya mana kameranya tanya apa saja terkait dengan program database ya dengan menggunakan ini php myadmin atau yang lainnya yang ada pengalaman tentang database atau pertanyaan apa saja ya dari silahkan mana silahkan tanya gimana saya mau nanya pak kan kalau saya kan ada exam MPP cuman kalau misalnya kita lagi nah apa namanya daftar di exam MPP nya itu gak bisa pak untuk masuk di aplikasi yang sudah kita daftar ke di exam MPP itu cuman ya pak yang cuman ya pak yang cuman tadi yang bapak contohnya di SQL tadi pak ya ya baik terima kasih biasanya ada kendala itu ya biasanya kan oke ini bapak sharekan lagi yang tadi ya bagaimana kalau kita exam kita sudah diaktifkan tapi ternyata misalnya ini kan sudah diaktifkan seperti ini ya ini kan sudah running gitu ya sudah running sudah berjalan tapi begitu buka localhost nya localhost seperti ini localhost kemudian kita enter ternyata tidak tidak tampil ya misalnya tidak localhost ya localhost localhost kemudian kita enter kalau ini kan tampil ya kalau ini kan tampil ini karena versi 1.6 ini versi lama ya sekarang sudah 7 ya sudah 8 bahkan ya yang 8 bagus lagi tampilnya langsung dia PHP kemudian kita klik PHP main admin ternyata tidak muncul seperti ini gitu ya tidak bisa mau buat create database maka tinggal lari ke sini ininya ya cara alternatifnya kita buka sampp nya kemudian karena kan tadinya kita membuka pakai yang control ini ya sampp control ini jadi bisa yang kadang-kadang dia ini dibuka tapi tidak aktif maka tinggal aktifkan yang ini ini ada dua satu kan Apache nya ya kalau kita lihat disini ini kalau kita lihat ini Apache ini misql ya di start tidak bisa start gitu kan atau sudah start tapi dia tidak aktif maka tinggal manual ini aja tinggal manual nah ini Apache start nya diaktifkan biasanya dia bentuknya masih dos ya klik diaktifkan nah nanti seperti itu ya nah pokoknya gini di enter enter mana tadi yang ini ya klik dulu kemudian dia dua ini kan ada bisa diaktifkan start manual ini stop manual satunya yang SQL nya ini SQL start di start di start kan juga nah dia suruh kayak gini nanti di minimalis aja jadi dua aktifkannya itu biar takutnya yang itu yang pakai control panel tidak aktif kan sudah diaktifkan pakai yang ini saja manualnya jadi biar biar seperti ini tinggal di bisa juga di bisa tinggal di jangan ditutup tapi jangan ditutup tapi diminimize saja klik disini ya nah nanti dia muncul disini jadi posisinya barengan dengan yang ini nah ini jadi yang ini running ini kan sudah running ya tapi ini juga bisa mengaktifkan pakai yang pakai yang apa start yang manual bisa nah nanti tinggal dua ini ya kalau dua ini memang misalnya belum bisa berarti kemungkinan ada di biasanya kalau di aplikasi itu ada biasanya kita masuk C ya sampai P kemudian ada login ini ya ini ini htdoc kemudian misalnya salah satu ini arsipnya SIKD pasti ada login PHP nya style PHP kemungkinan di nah di login itu biasanya ada ada apa ada kodenya yang mungkin yang yang tidak ini ya di index index 1 apa index 2 nanti ada ada username sama apanya mungkin ada yang yang tidak sesuai ya cuma ada dua satu lagi ini index 2 mungkin ini bisa dibuka disini ya nah nanti arah 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 itunya biasanya arah database yang arahnya tidak misalnya tidak sesuai dengan tadi dibuat bapak buat perpustakaan atau SIKD nah itu kesalahannya itu sudah masuk ke kode ke codingnya dan ini biasanya orang-orang programmer jadi paling-paling kita dari startup tadi ini kalau misalnya mau ada selain notepad ada Dreamweaver ini yang bisa bukan kode ya tapi bisa juga ada kalau dia kotak bentuk kotak ya nah ini Dreamweaver bisa di install ya bisa dicari jadi bisa melihat kode yang salahnya itu di dimana ya karena ini dua macam ada desainnya ya nah ada dalam bentuk desain ada dalam bentuk kode ya jadi kodenya warna biru-birunya bisa kelihatan jadi itu ke coding ya ke kodenya mungkin ada persoalan di kode tapi biasanya kalau dia memang tidak aktif ya startup tadi berarti dia belum belum ini ya nah kalau dia di di ini di apa di Dreamweaver dia sudah bentuknya sudah seperti ini ya jadi bisa kalau tadi kan pakai notepad notepad dia kode saja kayak gini ya nah ini kalau bapak klik di kode nah kayak gini di notepad ini ya nah kan kita bingung ini kayak gini mau apa tuh ada yang salah ini cuma kode-kode seperti ini ya bingung kita tapi kalau dia pakai Dreamweaver nah dia sudah ada kearsipan informasi dinamis kotaknya ada gitu ya nah ini kalau di kode dia ada dua ini kode ada desain atau dia bisa dua-duanya kalau nah ini kan ini kodenya di atas ini di bawah kemungkinan ada salah bahkan ini bisa dirubah ya nah di notepad juga kita bisa cari mungkin sistem kearsipan dinamis ini sudah ada muncul kalimatnya di sini tapi kita mau cari kan susah ya ada kesalahannya di mana tuh sistem kearsipan dinamis ada pasti tulisannya tapi kita mau nyarinya susah nah ini kalau sudah larinya ke ke coding ya dan itu biasanya orang-orang programmer yang yang bisa ya kita paling sederhananya ya itu tadi ya aktifkan saja aktifkan apa sampai P-nya apa start SQL start-nya kemudian ada SQL start-nya mungkin sederhananya seperti itu ya dan mana tadi ya ini karena ini kalau hanya teori kayak Bapak ini kan ini teori saja memang sulit karena perpustakaan ini biasanya selain teori konsep ya praktek gitu kan dipraktekan nah kemarin WIWIT apa install aplikasi apa slim apa inlist waktu pelajaran apa itu di Pak Budi ya iya Pak kemarin tuh install slim kan kemarin enggak misalnya di apa aktif ke itu pakai exam kalau misalnya slim ya nah ini kalau ini ini ya kalau slim ini Bapak ada mungkin bisa di di ini ya bisa di apa dicari di cara install ini ya ini Bapak ada Bapak kan sudah buat channel ya channel ini ini materi-materi bagaimana cara menginstall slim bahkan ngambil data slimnya sama sampai P-nya ini di disini ada nih di tempat di Bapak ini di pustaka ini video ini ya install slim dan mana ya Bapak slim ya slim slim 9 kalau salah ini bisa dilihat nanti kalau mau di slim 9 ada enggak ini install arsip ya slim nah ini ya 9 ini ya install aplikasi otomasi perpustaka slim 9 ini aplikasinya bisa diambil bahkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax